Intro Pemirsa PT Jasa Marga menargetkan penerapan transaksi 100% non-tunai pada tanggal 13 Oktober 2017 mendatang. Minimnya sosialisasi disinyalir menjadi kelemahan utama dalam pemberlakuan metode pembayaran uang elektronik. Di seluruh gerbang tol secara nasional. Ya kita maunya tunai aja bang. Kita maunya tunai. Gak mau kita maunya tunai bang. Abang gak mau nerima rupiah ini. Gak mau nerima rupiah. Ini pembayaran SA ini bang. Pembayarannya non-tunai bang. Gak ini pembayaran SA. Rupiah itu pembayaran SA. Abang kalau gak mau nerima tunai SA. Ya rupiahnya SA. Tapi disini berlanjut gak nerima tunai. Video percekcohan antara pengguna jasa tol dan penjaga pintu tol berdorasi 3 menit 20 detik viral di media sosial. Abang jangan ngarang-ngarang. Usahaan. Ya. Usahaan. 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 Yang aku perusahaan. Tahu ya. Perusahaan apa Jokowi. Saya mau lewat nih bang. Minimnya sosialisasi disinyalir menjadi kelemahan utama dalam pemberlakuan metode pembayaran uang elektronik di seluruh gerbang tol secara nasional. Selain itu ditemukan persoalan lain seperti gardu tol otomatis yang belum merata dan tersedia di seluruh pintu tol. Pengisian ulang kartu elektronik yang hanya bisa dilakukan di gardu tertentu. Belum tersedianya sistem kartu yang dapat mengembalikan uang pengguna tol. Serta belum efektif dalam mengurangi angka kemacetan di jalan tol. PT. Jasa Marga mengakui bahwa gerakan nasional non-tunai membutuhkan tahapan mulai sosialisasi dini dan kesiapan infrastruktur. Meski demikian, PT. Jasa Marga tetap menargetkan penerapan transaksi 100% non-tunai pertanggal 31 Oktober 2017 mendatang. Di beberapa lokasi yang kami usahakan untuk 100%, ada yang bisa terpenuhi 100%, namun ada yang memang tidak terpenuhi 100%. Tapi sebenarnya secara persentase itu sudah naik. Misalnya gini, saya berikan gambaran pejombongan nih, tadinya kan baru sekitar 40%, ya ini angkanya terus naik, sekarang sudah di sekitar 70%. Tapi sudah sejalan dengan apa yang kami harapkan, yaitu pengkondisian ini kami harapkan adalah juga bagian dari sosialisasi sekaligus membiasakan masyarakat untuk segera berpindah, jangan menunggu akhir Oktober. Pengalihan metode transaksi tunai menjadi non-tunai dengan menggunakan uang elektronik juga sudah lama diadopsi oleh moda transportasi lain. Sebelumnya, PT. KI Komuter Jabodetabek sudah memasakkan tiket elektronik sejak 24 Juni 2014. Selanjutnya, PT. Transportasi Jakarta alias Transjakarta sudah memperlakukan tiket elektronik semenjak 1 Januari 2015. Apakah gerakan nasional non-tunai mampu memberikan kemudahan bagi setiap pengguna tol dan mengurangi angka kemacetan di jalan tol? Dan Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini penggunaan uang elektronik di jalan tol, kita bergabung dengan rekan FBR Tito langsung dari Gerbang Tol Cililitan, Jakarta Timur. Dan Tito, bagaimana apakah sistem atau itol ini dapat mengurangi kemacetan di sana? Selamat malam, Anissa. Memang saat ini PT. Jasa Marga telah memperlakukan sistem transaksi non-tunai di beberapa ruas tol di Jakarta. Dan salah satu ruas tol yang sudah memperlakukan sistem transaksi non-tunai ini adalah di Gerbang Tol Cililitan yang terdiri dari Gerbang Tol Cililitan 1, 2, dan 3. Dan saat ini saja di Gerbang Tol Cililitan 1 yang terdiri dari 9 gerbang ini sudah memperlakukan sistem transaksi non-tunai di semua gerbangnya. Namun pada tanggal 18 Oktober 2017 mendatang baru di seluruh ruas tol di Gerbang Tol Cililitan ini dari 1, 2, 3 baru akan mulai dilakukan penyeragaman sistem transaksi non-tunai. Dan dari pandangan kami juga di sini bahwa usai diberlakukan sistem transaksi non-tunai ini memang saat ini sudah ada lebih rata begitu maksud kami. Antrian dari kendaraan yang ingin bertransaksi ini tidak sebanyak ketika masih menggunakan transaksi tunai yaitu saat ini sudah mulai tidak terlihat adanya antrian begitu Anissa. Dan saat ini saya akan mencoba berbincang bersama dengan salah satu pengendara untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka terkait dengan perubahan sistem transaksi dari tunai menjadi non-tunai di beberapa ruas tol ini. Baik Pak, selamat malam Pak. Selamat malam ada apa? Dengan Pak siapa Pak? Pak Sumanto. Pak Sumanto ini kan mau lewat gerbang tol Cililitan 1 nih Pak ya? Dan di sini semuanya sudah pakai transaksi non-tunai atau e-tol nih Pak. Bapak sudah tahu belum? Sudah tahu dari televisi tanggal 28 September yang lalu katanya dari televisi bahwa semua jalan tol ini menggunakan non-tunai atau e-tol. Berarti saat ini Bapak sudah menyiapkan e-tol ya Pak ya? Oh sudah, sudah siapkan semuanya. Pak tanggapannya sendiri nih Pak kan sekarang sudah pakai e-tol nih Pak. Menurut Bapak sendiri ini jadi lebih lancar apa jadi lebih ngantri sih Pak dengan adanya transaksi ini Pak? Dengan adanya transaksi ini jadi memperlancar perjalanan saya. Tadinya saya perjalanan tersendat sekarang lancar gitu. Jadi sekarang lebih lancar Pak ya dan tidak ada antrian begitu Pak ya? Tidak ada antrian lagi di pintu tol ini. Oke baik Pak. Terima kasih Pak ya. Selamat malam, selamat jalan Pak. Terima kasih Pak. Baik Anissa dan memang dari tanggapan pengendara sendiri barusan juga mereka berpendapat bahwa dengan perubahan sistem transaksi dari tunai menjadi non-tunai ini menyebabkan tidak ada lagi antrian dan menyebabkan lebih rata begitu antrian untuk para pengendara yang ingin bertransaksi. Dan diingatkan lagi di gerbang tol Cilidatan 123 ini nantinya pada tanggal 18 Oktober 2017 ini akan ada penyeragaman sistem transaksi menjadi non-tunai. Baik Anissa. Baik terima kali. Terima kasih. Febriar Tito melaporkan langsung dari gerbang tol Cilidatan Jakarta Timur. Kita langsung mengundang narasumber kita pemirsa jika beberapa hari terakhir ini ada sebuah video yang viral di media sosial di mana seorang konsumen atau pengguna jalan tol menolak untuk membayar menggunakan uang elektronik. Akan saya panggil terlebih dahulu Pak Ahmad Fauzi Hasbullah, pengguna e-tol yang videonya sempat viral di media sosial. Pak Fauzi silahkan. Selamat malam Pak. Silahkan duduk di sini. Kemudian ada AVP Corporate Communication Jasa Amarga Pak Dwi Mawan Heru. Pak Dwi. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Silahkan di sini. Kemudian ada Bang Azastigor, pengamat transportasi. Silahkan Bang. Hai, AVP. Halo Pak. Apa kabar Bang? Baik, baik. Saya langsung saja bertanya ke Pak Fauzi. Video Anda cukup viral di media sosial. Apa sih alasan Anda mengapa begitu ngotot menggunakan uang tunai? Yang pertama tentu saya sebagai konsumen merasa bahwa hak saya untuk kemudian memilih mekanisme pembayaran itu dihabisi atau diberangus oleh PT Jasa Amarga secara sepihak. Karena dalam permen PU, itu saya lihat baru dilaksanakan itu pada, harusnya pada 31 Oktober. Sementara kejadian itu tanggal 29. Makanya saya bilang ke petugas waktu itu, ini kan masih 29 September, artinya belum Oktober. Dari Jasa Amarga sendiri sempat menjawab hal ini bahwa pemberlakuan seluruh gerbang tol akan berfungsi secara elektronik ini tidak merata. Nah, benar seperti itu Pak Dwi, jawabannya usai jeda, kami akan kembali. Tetap di Talk to I News.